Di dunia hewan, kecerdasan telah berevolusi dalam berbagai cara pada banyak makhluk yang berbeda. Kita sering menganggap bahwa sesama makhluk primata, misalnya orang utan atau simpanse, berada di urutan teratas dalam daftar tingkat kecerdasan. Orca juga termasuk yang paling cerdas, dengan keterampilan bahasa yang unik dan teknik berburu yang memiliki strategi khusus dan siapapun yang memiliki anjing akan selalu terkejut dengan prestasi kompleks dari kecerdasan sosial dan kecerdasan kepekaan emosional yang dimilikinya. Oleh karena itu, tampaknya kecerdasan berkembang pesat pada hewan mamalia. Kebanyakan mamalia merupakan karnivora yang hidup dalam kelompok sosial yang ketat karena mereka dituntut untuk memperebutkan mangsa dan daerah kekuasaannya. Tetapi, jika kita mensurpe dunia hewan, salah satu hewan yang paling cerdas adalah hewan yang mungkin tidak kamu duga. Hewan yang bukan mamalia sama sekali, melainkan hewan yang masuk dalam kelas Aves. Ini adalah burung gagak. Orang-orang Yunani dan Romawi kuno dan khususnya suku-suku Nordik menganggap burung gagak sebagai burung para dewa. Gagak adalah simbol kebijaksanaan dan pengetahuan kuno. Bersama dengan serigala, mereka memegang posisi tertinggi dalam mitologi Nors sebagai makhluk ilahi. Tetapi, semuanya berubah. Di Eropa, pada permulaan abad pertengahan, menandai dimulainya periode yang mengerikan dalam banyak hal, termasuk pandangan terhadap burung gagak. Peperangan terjadi di mana-mana. Sikap terhadap burung gagak berubah secara drastis. Tahayul dan persangka buruk menggantikan perspektif kuno akan kecerdasan mereka. Mereka dianggap burung kematian dan banyak orang berpikir bahwa mereka bersekutu dengan iblis. Peperangan yang meluas dan berkepanjangan serta wabah penyakit yang dahsyat menyediakan makanan dalam jumlah yang besar bagi burung gagak. Burung berwarna hitam ini tidak hanya dianggap sebagai pertanda nasib buruk, bahkan dianggap sebagai penyebab kejahatan itu sendiri. Medan perang dipenuhi dengan mayat-mayat selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan yang menarik para pemulung untuk mengais makanan seperti serigala, burung nasar, dan tentu saja burung gagak juga. Burung-burung cerdas ini yang tadinya disakralkan oleh suku-suku Eropa semakin terpuruk dan diburu secara besar-besaran. Sehingga, burung gagak yang tadinya dipuja para dewa menjadi simbol kematian dan keburukan. Bahkan, dipercaya sebagai burung peliharaan penyihir. Sementara di Indonesia, gagak dianggap dapat menjadi pertanda marah bahaya. Ada pula kepercayaan yang mengaitkan sate gagak untuk memanggil genderwo. Burung gagak menggunakan peralatan untuk mencari makan dan untuk memecahkan masalah yang rumit. Mereka bahkan menjatuhkan kacang di jalanan agar mobil bisa melindas kacang itu dan menjadikannya retak. Kemudian mengambilnya dengan santai saat lampu merah menyala. Mereka juga dapat mengenali wajah dan dapat menyimpan rasa dendam terhadap seseorang yang bersikap kasar kepada mereka selama beberapa tahun. Mereka juga dapat menirukan suara yang mereka dengar. Para ilmuwan telah menemukan bahwa keterampilan pemecahan masalah yang mereka miliki dapat menyaingi kemampuan manusia yang berusia 7 tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana burung gagak bisa begitu cerdas dan bagaimana cara kita bisa mengukur kecerdasan mereka. Apakah kecerdasan Aves terhubung dengan cara yang sama seperti kecerdasan mameliah atau merupakan sesuatu yang berbeda sama sekali? Pamili Corpidae juga dikenal sebagai pemili burung gagak yang mencakup burung gagak burung jai burung gagak penteng dan burung kucica. Tingkat kecerdasan bervariasi antar spesies. Namun para ilmuwan telah menemukan bahwa burung gagak kali dunia baru adalah yang paling cerdas. Mereka sama seperti kita manusia dan primata lainnya. Ada banyak percobaan yang dilakukan pada burung gagak ini yang menunjukkan betapa cerdasnya mereka. Eksperimen yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa burung gagak kali dunia baru dapat memahami hukum sebab dan akibat sebaik seorang anak kecil. Burung gagak diadapkan dengan serangkaian tabung berisi air dengan makanan yang mengambang di atasnya. Di sekitarnya ditempatkan juga benda-benda dengan kepadatan dan berat yang berbeda-beda. Dalam percobaan itu burung gagak tahu untuk menaikkan ketinggian air agar dapat menjaga makanan itu maka burung gagak memilih benda-benda yang lebih padat dan berat yang bisa tenggelam daripada memilih benda-benda ringan yang hanya bisa terapung. Eksperimen ini menunjukkan kemampuan burung gagak dalam pemecahan masalah dan penggunaan alat. Dan peneliti dalam studi tersebut percaya bahwa tingkat keterampilan mereka dalam mengartikan dan menyelesaikan masalah-masalah ini mirip dengan anak-anak berusia 5 hingga 7 tahun. Selain bisa menggunakan peralatan yang disediakan di alam liar burung gagak Kaledonia baru juga dapat membuat peralatannya sendiri dan bukan hanya peralatan yang sederhana tetapi yang memiliki banyak bagian sesuai kebutuhannya. Hal ini biasanya hanya dikaitkan dengan kecerdasan manusia dan selain itu kami sekarang berpikir bahwa burung gagak mungkin lebih baik dari yang pernah kami bayangkan. dalam membuat rencana untuk masa depan. Kemampuan untuk mengambil tindakan sekarang yang akan memberi manfaat di kemudian hari bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebagian besar hewan. Kemampuan burung gagak dalam membuat perencanaan adalah keterampilan tingkat tinggi yang tidak dapat dilakukan oleh anak-anak manusia dan begitu pula banyak orang dewasa yang saya kenal. Hal ini membutuhkan ingatan kita akan masa lalu dan pandangan ke depan untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kok jadi puitis ya? Tetapi apakah burung gagak benar-benar memiliki kemampuan ini? Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2020 burung gagak kali dunia baru pertama kali diperlihatkan salah satu dari tiga kotak teka-teki yang sudah mereka ketahui cara membukanya. Masing-masing membutuhkan alat khusus untuk membukanya. Mereka kemudian dikeluarkan dari area pengujian selama 5 menit sebelum disajikan dengan 5 benda yang berbeda. Satu alat untuk masing-masing kotak dan dua benda pengali perhatian. Setelah memilih benda dan menunggu selama 10 menit burung gagak diizinkan kembali ke area pengujian. Para peneliti menemukan bahwa burung gagak tidak hanya memilih alat yang benar untuk membuka kotak teka-teki yang sesuai. Tetapi juga mereka ingat untuk membawa alat tersebut ke area pengujian. Hal ini mungkin terlihat mudah bagi kita manusia tapi sebenarnya tidak. Hanya ketika anak manusia mencapai usia 5 tahun barulah kemampuan ini muncul. Dan itu pun tidak pada semua anak manusia. Bagi sebagian anak manusia dibutuhkan beberapa tahun lagi. Keterampilan ini tentu saja membedakan burung gagak dengan hewan lainnya. Karena tindakan dan kemampuan burung gagak ini lebih setara dengan primata yang paling cerdas. Bagaimana seekor burung bisa sepintar ini? Meskipun gagak mungkin memiliki kecerdasan yang mirip dengan banyak primata, otak burung dan otak primata sama sekali tidak sama. Burung dan mamalia terbagi dalam pohon evolusi sejak 320 juta tahun yang lalu. Dan sejak itu otak mereka menjadi sangat berbeda satu sama lain. Sehingga membuat para ilmuwan mempertanyakan mengapa pemilik korpidae begitu pintar. Aku mah masih pemula. Ajarin dong puh sepuh puh sepuh ajarin dong masih pemula aku puh sepuh Pada vertebrata palium adalah lapisan materi berwarna abu-abu dan putih yang menutupi pemukaan atas otak. Sebelum adanya perpecahan evolusi baik burung maupun mamalia memiliki palium yang sama yang berukuran besar. Namun setelah garis keturunan mereka terpecah palium mamalia berevolusi menjadi struktur berlapis yang dikenal sebagai korteks cerebral. Ini adalah struktur otak mamalia yang paling kompleks. Setiap lapisan mengandung sarabut-sarab yang berjalan secara horizontal dan vertikal yang memproses dan mengginipkan informasi. disinilah banyak fungsi penting berlangsung termasuk pembelajaran, ingatan, persepsi sensorik dan pemikiran konseptual. Sementara burung tidak memiliki korteks cerebral. Namun sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2020 menemukan bahwa serat dalam sirkuit pada palium burung tersusun sangat mirip dengan neokortex mamalia dengan serat-serat yang berjalan secara horizontal dan vertikal. Para peneliti yakin bahwa hal inilah yang menjelaskan dari mana kecerdasan burung berasal. Alasan lain mengapa burung pada awalnya dianggap tidak mampu mencapai tingkat kecerdasan ini adalah karena ukuran otak mereka yang kecil. Tetapi ternyata bukan ukuran absolut otak hewan yang terpenting melainkan rasio otak terhadap tubuh. Burung gagak cenderung memiliki otak yang besar yang mencapai hampir 3% dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Pada mamalia individu yang memiliki otak lebih besar adalah manusia dan lumba-lumba yaitu sekitar 2% dari ukuran tubuhnya. Namun seiring dengan berkembangnya pemahaman para ilmuwan tentang otak mereka menemukan bahwa bukan hanya ukuran saja yang penting atau bahkan ukuran otak dibandingkan dengan ukuran tubuh. Faktor pendukung utama kecerdasan hewan adalah kepada neuron. Hal ini karena jika individu memiliki neuron yang padat maka akan menghasilkan komunikasi yang lebih baik diantara mereka. Dan ternyata spesies burung tertentu memiliki neuron yang sangat padat. Dalam sebuah studi tahun 2016 para peneliti mengukur jumlah neuron pada berbagai spesies burung dan primata. Mereka menemukan bahwa beberapa burung seperti burung dari Pamelikorpidae memiliki neuron 2 kali lebih banyak daripada primata dengan ukuran otak yang sama dan jumlahnya mendekati primata yang lebih besar. Meskipun penemuan ini memberitahu kita betapa cerdas yang burung gagak namun masih ada pertanyaan mengapa bisa demikian? Banyak spesies burung berkembang dengan lebih sedikit neuron dan kemampuan mental yang lebih lemah. Jadi mengapa hanya burung gagak yang bisa berevolusi seperti ini? Salah satu teori menyatakan bahwa hal ini berkaitan dengan cara mereka dibesarkan. Berbeda dengan spesies lainnya Pamelikorpidae menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tua mereka. Gagak Kaledonia baru misalnya diberi makan oleh orang tua mereka hingga 2 tahun lamanya. Selama masa ini mereka memiliki waktu yang lebih lama untuk bisa belajar dan mencontoh orang tua mereka untuk membuat dan menggunakan alat-alat dan memiliki kesempatan untuk mencoba menggunakan alat-alat ini sendiri saat didampingi orang tua mereka. Waktu masa pengasuhan yang panjang ini memberi anak-anak gagak banyak waktu untuk bereksplorasi berkreasi dan belajar yang memungkinkan keterampilan untuk diwariskan dari orang tua ke keterunannya. Kelompok keluarga dari banyak spesies gagak bisa memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan gagak muda membantu menjaga sarang bayi baru orang tua mereka. Gagak Kaledonia baru merupakan hewan monogami yang kawin sekali seumur hidupnya. Tetapi sebaliknya mereka benar-benar membatasi berinteraksi dengan burung gagak dewasa lainnya. Korpidai dewasa mungkin jarang hidup dalam kelompok sosial yang luas. Tetapi seringkali korpidai remaja melakukan hal tersebut sebelum berpasangan dengan pasangan kawinnya. Selama masa remaja beberapa spesies korpidai hidup dalam kelompok yang lebih besar yang disebut geng remaja. Sama seperti geng-geng lainnya. Geng-geng korpidai juga saling buli dan berkelahi. Para peneliti telah menemukan bahwa gagak dan manusia telah berinteraksi secara signifikan lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Burung gagak dipuja sebagai burung para dewa hingga dicap sebagai dalang dari kejahatan peperangan yang padahal semuanya disebabkan oleh manusia sendiri. Ya, menyalakan adalah sifat universal manusia. Secara tradisional burung telah dianggap lebih rendah dalam kecerdasan dibandingkan dengan mamalia. Dan istilah bird brain atau otak burung telah digunakan sebagai bahasa sehari-hari dalam beberapa kebudayaan di Eropa. Istilah itu sama artinya dengan ungkapan otak udang di Indonesia. Yang biasanya dipakai untuk menggambarkan orang yang dianggap sangat bodoh. Kini, secara ilmiah persepsi tersebut tidak bisa lagi dianggap benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk mendukung channel ini, saya harapkan kamu bisa subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di Inidia Channel episode selanjutnya. Sampai jumpa di Inidia Channel